Oke, selamat pagi, Johan, Good, Monique Nah, jadi buku yang kelima, buku sukses membutuhkan waktu yang lama Isi bukunya yang ke-2 Orang sukses membutuhkan banyak hal dalam dirinya Seseorang yang ingin sukses Harus mempersiapkan diri dari sejak awal Dan memiliki rencana jangka pendek Jangka menengah dan jangka menengah Jadi yang bisa terjadi dalam jangka pendek Karena orang yang punya keberuntungan yang cepat Yang telah menentukan jangka Kesuksesan dalam jangka cepat Orang yang mengalami kesuksesan jangka menengah Akan melewati waktu minimal 10 tahun Orang yang sukses dalam jangka panjang Minimal butuh waktu 15 tahun sampai 20 tahun Orang yang sukses jangka pendek adalah orang yang langka Orang yang sukses jangka menengah Dan memiliki persiapan yang matang dan punya jangka yang masuk kekal Orang yang sukses jangka panjang Setelah mengalami kegagalan Karena kurang berliki dan kurang bersalah dalam menjalankan hidup Namun orang yang sukses jangka panjang Yang terbaik walaupun jangka panjang Sebab sudah banyak memproses Dan orang yang sukses jangka pendek Harus hati-hati dalam melangkah Karena bisa jatuh jika tidak bijak dalam menjalankan hidup Orang yang sukses jangka sedang membutuhkan setengah perjalanan Lagi untuk mencapai kesuksesan Seperti jangka panjang Isi buku yang ketiga Tuhan yang menyediakan manusia yang berusaha Yang berusaha Tuhan sangat baik kepada siapapun akan diberikan Jika manusia mau menerima yang disediakan oleh Tuhan Setiap manusia yang bisa berusaha Dan melakukan dengan seluruh-selur Jadi kita harus percaya Jangan ragu-ragu Atau tidak percaya Bagaimana hal yang nyata Yang bisa dikatakan Orang yang berhasil Orang yang berusaha Untuk Mencapai tujuan yang diinginkan Dengan memiliki rencana serta semangat Maka Tuhan takut dan berusaha Untuk berhenti dan keinginan Orang yang mau berhasil Orang yang mau berusaha dan berhenti Tidak heran berapa yang Tuhan sediakan Dan manusia Dan berusaha untuk mendapatkan Kita sebagai manusia Sebenarnya sangat enak Maka kita mengetahui Akan kehidupan di dunia yang serba Tersedia Dan disediakan oleh Tuhan Maka kita akan menyukuri dan bangga Tuhan yang sangat baik Dan mengetahui Akan Kebutuhan yang diperlukan oleh Setiap manusia Dimanapun ia berada Karena Itu hanya Tuhan yang sangat Luar biasa Yang terhadap manusia Tuhan yang sangat Kaya Yang Dan baik Maka Kewajibannya Untuk menyediakan Kemudian Yang ada di dunia ini Untuk itu Berusaha Apa yang menjadi keinginan Sehingga Keinginan Pesebut telah disediakan Oke lanjut Isi buku yang keempat Ini Tindakan Keputusan Dan kesabaran Orang yang memiliki Kekangguman Adalah Seorang yang layak Menjadi Seorang raja Dan Ataupun Lumpi Dan Orang yang Orang tersebut Selalu memiliki Tindakan yang Tindakan Keputusan yang Tindakan Serta punya Kesabaran Dalam Menghadapi Segala Sesuatu Atau Sabar Dalam Tindakan Tindakan Bersama 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 Berkirjang Dengan Pertimbangan Sehingga Apa yang kita lakukan Dan Cepat Tidak Berlihat Lain Serta Tidak Membuat Kepribadian Menjadi Keputusan Keputusan Tidak 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 Kesempatan Dua Kali Karena Apa yang telah Dita Kutuskan Itulah Kenyataan Kesabaran Itu Ada Yang Tidak Memiliki Kesabaran Yang Besar Dan Itu Sangat Terbahaya Dan Tidak Menguntungkan Orang Yang Tidak Sabar Seringkali Membuat Kekecewaan Namun Orang Yang Punya Kesabaran Besar Menguntungkan Dalam Banyak Hal Dan Membuat Nyaman Untuk Untuk Orang Lain Yang Kelima Tuhan Memberi Kesempatan Pergunakan Semain Mungkin Semua Orang Diberikan Kesempatan Oleh Tuhan Kesempatan Itu Tanpa Disadari Banyak Orang Seperti Saat Ini Mulai Masuk Sekolah SD Berarti Kita Memulai Masa Depan Yang Kecil Dan Sangat Dan Saat Itu Kita Setiap Orang Telah Diberikan Kesempatan Oleh Tuhan Karena Jika Kita Sadar Kesempatan Itu Manfaatkan Sebaik Mungkin Karena Semakin Banyak Orang Menerima Kesempatan Itulah Nantinya Memberi Dia Untuk Menjadi Orang Yang Satunya Masa Depan Dan Lakukan Apa Yang Baik Itu Yang Kita Lakukan Dan Yang Tidak Baik Kita Jauhkan Orang Yang Menjauh Menyanyakan Kesempatan Yang Baik Maka Sia Sia Hidup Kesempatan Itu Jika Kita Manfaatkan Dengan Baik Banyak Sama Hidup Apalagi Jika Kita Tinggal Di kota Besar Banyak Peristiwa Dan Hal Hal Yang Bisa Dinikmati Jadi Tergantung Kita Sebagai Manusia Memanfaatkan Kesempatan Dengan Cara Tinggal Dilihat Kesempatan Yang Yang Mana Kita Suka Maka Kita Tidak Herat Ada Orang Yang Susah Tapi Sekarang Dengan Menggunakan Kesempatan Yang Baik Dia Mendapatkan Hidup Yang Membuat Bisa Sukses Oke Sekian Dulu Disini Ya Berhubung Sudah Mulai Siap Oke Saya Sekian Dulu Jadi Isi Buku Yang Kedua Sampai Kedima Untuk Sementara Bersambung Demikianlah Motivasi Untuk Pagi Ini Semoga Anda Puas Dan Mau Menerapkan Hidup Dengan Luar Biasa Isi Bukunya Oke Gitu Saja Ya